Halo Sobat BMKG, pada tanggal 3 November hingga 5 November yang lalu, terjadi peningkatan curah hujan di Pulau Kalimantan. Apa pemicunya? Kalau di Sumatera ada fenomena Sumatera Squalline atau Sumatera Squall yang menjadi salah satu pemicu hujan lebat, di Kalimantan ada Borneo Vortex. Kali ini, kami akan menyajikan kepada Sobat BMKG seperti apa Borneo Vortex dan bagaimana pola gangguan cuaca ini dapat terbentuk, serta mempengaruhi cuaca di Pulau Kalimantan. Bersama saya, Wahyu Argo, berikut informasinya. Borneo Vortex merupakan sistem angin yang pada peta angin digambarkan sebagai pola angin yang berputar berlawanan dengan arah jarum jam di atas Pulau Kalimantan pada saat monsoon Asia aktif atau pada saat periode musim hujan. Berdasarkan penelitian Cang Padatan 2004, pola angin ini dapat dikenali melalui peta angin lapisan 925 hektopaskal di wilayah 7,5 derajat lintang utara hingga 2,5 derajat lintang selatan, serta di 105 derajat bujur timur hingga 117,5 bujur timur. Kemudian ditandai dengan adanya kecepatan angin lebih dari 2 meter per detik, setidaknya di 1 dari 4 titik pada grid 2,5 derajat x 2,5 derajat sebagai pusat sirkulasi. Sirkulasi angin ini akan membentuk daerah konvergensi atau penumbukan masa uap air yang kemudian mendukung pertumbuhan awan-awan hujan penyebab curah hujan yang tinggi. Menurut penelitian, Borneo Vortex dapat terjadi selama periode monsoon Asia yaitu sekitar bulan November hingga Februari, dengan puncak kejadian Borneo Vortex terjadi sekitar bulan Desember. Sehingga dapat dikatakan bahwa di bulan Desember merupakan bulan di mana terjadi Borneo Vortex paling aktif. Penelitian lain menyatakan keberadaan Borneo Vortex dapat mempengaruhi terjadinya peningkatan curah hujan di sekitar Pulau Kalimantan dan Kepulauan Riau. Lalu faktor apa saja yang membentuk Borneo Vortex ini? Salah satu yang membentuk Borneo Vortex adalah monsoon Asia. Ketika monsoon Asia aktif, terjadi penjalaran masa udara dari daratan Asia menuju ke wilayah Indonesia dan Australia. Aliran masa udara tersebut kemudian menjalar salah satunya melalui Laut Cina Selatan hingga memasuki wilayah Barat Kalimantan. Di sekitar wilayah Kalimantan, aliran masa udara ini akan bertemu dengan angin pasat Tenggara, kemudian membentuk pola siklonik. Kemudian, apa dampak keberadaan Borneo Vortex terhadap kondisi cuaca di sekitarnya? Dampak yang ditimbulkan dari keberadaan Borneo Vortex adalah terjadinya peningkatan curah hujan di wilayah sekitarnya. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, Borneo Vortex akan membentuk wilayah konvergensi serta meningkatkan vortisitas dan kelembaban udara. Kondisi ini membuat atmosfer di sekitarnya menjadi labil dan kemudian memicu pertumbuhan awan-awan hujan yang intensif. Pada beberapa kasus, kemunculan Borneo Vortex dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi berupa banjir di sekitar wilayah Pulau Kalimantan. Sobat BMKG, itulah tadi ulasan mengenai Borneo Vortex. Semoga dapat menambah wawasan sobat dan membantu sobat dalam memahami dinamika cuaca di wilayah Indonesia. Selanjutnya, berikut kami sajikan prospek cuaca untuk sepekan ke depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Tetap patuhi protokol kesehatan, salam sehat dan sampai jumpa!